Pol Dario dan Kepolisian Resort Bengkalis masih mendalami pemeriksaan terhadap 34 perempuan diduga korban perdagangan manusia atau human trafficking yang berhasil diungkap Polres Bengkalis. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui, ke-34 korban tiba di Kepulauan Bengkalis melalui jalur darat yang dibawa penyalur menggunakan mobil bus. Diketahui juga sebelum dikirim ke Malaysia, ke-34 korban ditampung terlebih dahulu di sebuah ruko milik salah seorang penyalur yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapol Dario Irjen Pol Nandang MH mengatakan 34 korban merupakan perempuan dewasa yang berusia di atas 18 tahun ke atas. Sementara asal 34 korban semuanya berasal dari luar Provinsi Riau. Sebelah 34 itu, 3 berasal dari daerah NTB, dari Jakarta, ada beberapa orang, dan yang paling banyak dari wilayah Jawa Barat. 34 itu wanita semua? Semuanya wanita. Ada yang dibawa umur? Hah? Ada yang dibawa umur? Kalau saya lihat dari data, semuanya sudah dewasa, bahkan sudah tua. Setelah didata dan diperiksa pihak kepolisian, rencananya ke-34 korban akan dibawa ke Dinas Sosial Provinsi Riau. Ahad Lele Isnin melaporkan.